Kembali menemukan dua korban yang tertimbun longsor pada Senin malam, kedua korban yang berhasil ditemukan tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke puskesmas sawah dadap Cimanggung, Semedang untuk diidentifikasi dan pendantaan keluarga korban. Pencarian korban yang masih tertimbun longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Dua orang korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Kedua korban tersebut satu berjenis kelamin perempuan, sedangkan satu lagi berjenis kelamin laki-laki. Korban berjenis kelamin perempuan dievakuasi sekitar pukul 21 malam pada Senin 11 Januari 2021. Berselang satu jam kemudian korban kedua berjenis kelamin laki-laki berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi. Tim SAR menduga masih ada korban lain yang tidak jauh dari penemuan korban kedua. Alhamdulillah ya sampai dengan pukul 23, ini kita berhasil menemukan atau kembali mengevakuasi dua korban. Dan keduanya kita sudah serahkan ke Puskesmas Awadadab untuk proses lebih lanjut. Jadi upaya hari ini, situasi juga sudah tidak memimpinkan dan operatur alam-alam juga kelelahan. Jadi kita proses pencarian untuk hari ini ditantikan di pukul 23.00. Selasa pagi 12 Januari 2021, tim SAR kembali menemukan dan mengevakuasi korban yang sudah terdeteksi malam sebelumnya. Hingga selasa siang 12 Januari 2021, data sementara korban tercatat korban meninggal total 16 orang dan masih dalam pencarian sebanyak 23 orang.